Hai ya selamat siang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita kedatangan pasien motor bit keluarnya roda belakang seret roda belakangnya seret buat diputar padahal kampas sudah gender rem sudah jauh permasalahan bukan dari kampas remnya kemungkinan dari dalam bagian CVT nya daripada cuman manfa-neba mendingan kita langsung cari permasalahannya pertama kita bongkar dulu blok CVT nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 putar rodanya udah berat ini dari sini biasanya dari bagian kampas ganda atau poli kita buka dulu aja biar lebih pasti tahu masalahnya dari mana Oh sepertinya dari kampas ganda buat membuka makhluknya berat dan kosong anak mungkin udah berat tapi nanti dipangsa sama yang jangan lupa gunakan kunci yang benar yang tepat supaya tidak ada masalah bawah tuh nanti sudah terpasang semua hai 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 masalahnya ini dari per per gambas dandanya putus jadi dia tampas dandanya kebuka ngonci ke mangkok gandanya atau lonceng gandanya makanya rodanya berat gara-gara ini jadi modelnya seperti tampas rem yang ngonci padahal yang ngonci tampas gandanya ini dari ini masalahnya teman-teman per kampas gandanya putus cara yang mudah masalah saya pasang aja per kampas gandanya seperti ini ya ada masalah cuman sepili gara-gara ini aja sudah sekarang kita pasang dan kita coba lagi Masalah seperti ini Jangan panik kalau motor kita rodennya sudah diputar atau gratis Yang paling kambang untuk kampas rem dihendorkan dulu Kalau itu sudah hendor dan masih dihendorkan dari bagian kampas gander Sekarang kita lanjut pasang Masalahnya cuma per ini Berkampas gander Tetap hati-hati dalam pemasangan Jangan lupa gunakan kuat yang aman Supaya sebarang motor yang tidak rusak dan tidak dikicipra Buat mekaniknya Setelah ini kita coba pasang Pasang ke motornya Kepala 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati